Intro Pengusaha mebel Ibrahim Seromatutu menarik kembali meja dan kursi berserta lemari dari SDN 10 dan SMP Negeri 5 Rantai Buah Kabupaten Toraja Utara Pasalnya biaya pengadaan furnitur tersebut belum dibayarkan Pemda Toraja Utara padahal itu sudah 5 tahun berlalu Pengadaan meja dan kursi di kedua sekolah ini merupakan permintaan anggota DPRD Toraja Utara dari fraksi Partai Golkar, Saparudin Lino Padang Ia mengakukan pengadaan meja dan kursi di sekolah sebagai aspirasi dewan saat lolos pada Pilek 2019 lalu Pengadaan mebeler tersebut memang belum ada kontrak kerjasama antara Pemkap Toraja Utara Tetapi ini atas dasar percaya sama anggota DPRD Toraja Utara fraksi Golkar, Pak Saparudin Ongkap Ibrahim Ibrahim mengatakan bahwa Saparudin berjanji akan mengakomodir pembiayaan pengadaan mebeler tersebut ke dalam APBD Pemerintah Toraja Utara pada tahun anggaran 2020 Saparudin terpilih sebagai anggota DPRD Toraja Utara dari Dapil 3 yang meliputi Nanggala, Tondon, Rantebuah, dan Buntao Menanggapi hal tersebut, Saparudin mengatakan polipik ini sudah dibicarakan dengan Dinas Pendidikan Toraja Utara Anggota DPRD Toraja Utara yang kembali mencalek dari Dapil 3 ini enggan berkomentar saat ditanya mengenai kesepakatan tentang mebel tersebut Sebelumnya, pengusaha bernama Ibrahim Serumatutu atau yang akrab Disa Papong Rada pemasok mebeler mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemkap Toraja Utara Ia menarik kembali mebel yang sudah dipakai di kedua sekolah tersebut selama 5 tahun terakhir ini Ia menambahkan bahwa dirinya sudah berupaya membangun komunikasi dengan pihak Pemkap Toraja Utara dan Dinas Pendidikan Toraja Utara, namun belum ada solusi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!